Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome to English Learning of Class 8 by Nur Hikmah ISPDI from MTSN 8, Bulu Sungai Selatan, Kalimantan Selatan Hello my students, how are you? I hope you are fine, Alhamdulillah Let's say, best malah before study, Bismillahirrohmanirrohim Oke my students, today we will learn about obligation What is obligation? What is obligation? Apa itu obligation? Kalian penasaran? Yuk kita pelajari sama-sama Obligation adalah sebuah ekspresi dalam bahasa Inggris yang digunakan untuk mengungkapkan sebuah kewajiban atau keharusan Bagaimana rumusnya? Ada dua Yang pertama Subject plus must plus verb Verb adalah kata kerja Yang kedua Subject plus have or has to Place verb Must dan have atau has to Punya arti yang sama Yaitu harus Perbedaannya adalah Mas digunakan untuk menunjukkan kewajiban yang begitu kuat Atau kewajiban yang diperlukan menurut diri sendiri dan orang di sekitar Jadi Mas adalah Sesuatu yang harus dilakukan karena Tuntutan diri sendiri atau orang di sekitar Nah Bagaimana dengan have to Digunakan untuk mengekspresikan kewajiban yang kuat Karena ada campur tangan dari pihak luar Yang membuat adanya kewajiban tersebut Seperti Peraturan Undang-undang Perintah agama Atau Perintah guru kita Atau orang tua kita Look to the beside picture What are they doing? Apa yang sedang mereka lakukan? They are going to school Mereka sedang pergi ke sekolah They have to wear their uniform of SMP and SMA Mereka harus mengakai Seragam SMP dan SMA mereka Di sini Menggunakan have to Di samping subjeknya adalah They Lebih dari satu orang Alasan lainnya adalah Memakai seragam adalah Kewajiban sekolah Peraturan sekolah Mereka memakai have to Selanjutnya Who are they? Siapa mereka? They are SMA students Mereka adalah siswa SMA The boy has to wear long trousers and hat Anak laki-laki Harus memakai celana panjang dan topi Kalimat ini Menggunakan has to Karena subjeknya satu orang Dan Kewajiban memakai celana panjang dan topi Adalah peraturan sekolah Kalimat kedua The girl has to wear long skirt Long shirt and veil Anak perempuan harus memakai Rok panjang Kemeja panjang dan jilbab Memakai has to Karena subjeknya satu Dan Kewajiban memakai Rok panjang Kemeja panjang dan jilbab Adalah peraturan sekolah The beside picture What is the girl doing? Apa yang sedang dilakukan anak perempuan itu? She is doing her homework Dia sedang mengerjakan PR-nya She has to submit it tomorrow Dia harus menyerahkannya besok Disini memakai has to Karena subjeknya satu Eh Bukan Maksud Ibu satu Tapi orang ketiga tunggal Disamping itu Has to Dipakai karena Kewajiban Di Di apa Kewajibannya Sudah ditentukan Atau diatur oleh Burunya Yaitu besok The beside picture What are they doing? Apa yang sedang mereka lakukan? They are studying Mereka sedang belajar They must study hard To get their ambition Mereka harus belajar giat Untuk mencapai cita-cita mereka Nah Kalimat disini Menggunakan Mas Karena Kewajiban belajar giat Itu Muncul dari Diri mereka sendiri Bukan peraturan Atau Kewajiban Dari pihak keluar The next picture Who is he? Siapa dia? He is a father or husband Dia seorang ayah Atau suami He must work hard For his family Dia harus kerja keras Untuk keluarganya Kenapa disini Memakai mas Karena Bekerja keras Adalah Tekad Seorang suami Atau Ayah Jadi bukan Peraturan Dari pihak luar Apa yang sedang dilakukan Anak laki-laki Dan perempuan itu They are preparing breakfast Mereka sedang menyiapkan Sarapan They must help their mom Mereka harus menolong Ibu mereka Disini Memakai mas Karena Kewajiban menolong Adalah Tekad mereka Mewajibkan diri mereka sendiri Bukan Peraturan Dari pihak luar Next picture What are they doing? Apa yang sedang mereka lakukan? They are praying to Allah Before breakfast Mereka sedang berdoa Kepada Allah Sebelum sarapan They have to thanks For sustenance Allah Mereka harus Berterima kasih Bersyukur Bersyukur Atas nikmat Allah Kalimat ini Menggunakan Have to Karena Berterima kasih Adalah Perintah Allah The next picture What are they doing? Apa yang sedang mereka lakukan? They are feeding a cat Mereka sedang memberi makan Seekor kucing They must Share their fat Mereka harus Menyayangi Hewan kesayangan Hewan peliharaan mereka Di sini Kalimatnya Menggunakan Mask Karena Menyayangi Adalah Tekad Mereka Bukan Wajiban Dari pihak Luar Sampailah Kita Kepada Bagian Eksersis Latihan Please Click the link In description Below Silahkan Click link Pada Deskripsi Di bawah Good luck Alhamdulillah Thank you For watching See you Next On Video Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax